bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita masih di belajarnesia channel kita akan membahas tentang brosur untuk bimbel atau bimbingan belajar, nah sekarang tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan juga filenya kita langsung pada pembahasannya lengkap pertama silahkan buka dulu ilustratornya setelah itu ambil aja misalkan disini adalah bimbel yang ketiga ya teman-teman jadi untuk yang kesatu keduanya itu sudah ada di dalam channel ini dan templatenya juga sudah disediakan secara gratis oke kita ambil adbotnya 1 satuannya 4 aja dengan ukuran milimeter modenya landscape kalau sudah kita tekan ok dulu nah sekarang tekan huruf M atau tekan rectangle tool di klik dan dimasukkan untuk lebarnya 297 dengan 210 milimeter tekan ok nah kalau sudah sekarang tinggal pilih rata tengah keduanya seperti itu lalu kita pilih lagi ada objek dan pilih ada fat lalu ada offset fat nah disini tambahkan minus 2 milimeter nah klik preview dan dilihat tekan ok dulu nah otomatis disini di bagian belakangnya ada white space teman-teman kita hilangkan hotline nya dan di bagian tengah ini juga di hilangkan hotline nya bagian tengah kita kasih dulu warna abu-abu teman-teman kita show option aja bagian color nah ini sudah ada ya abu-abunya pada fill nya teman-teman nah ini seperti itu dan bagian belakang kita kunci aja diseleksi lalu ada objek ada lock dan dipilih selection oke itu yang pertama sebelumnya ini ya banyak motor mundar-mandir teman-teman jadi agak terganggu juga untuk audionya tapi tidak menghalangi untuk berhenti kita lanjutkan nah kita buat dulu satu buah layout ya disini kita gunakan kurpatur tool aja di bagian bawah di klik aja di bagian luarnya seperti ini ya kita klik aja kita gunakan outline nya warna putih ya tanpa fill nah kalau sudah silahkan diatur dulu teman-teman untuk kemiringannya dirasa sudah cukup sekarang bagian yang ini ya kita tekan huruf R untuk rotate dan dipilih aja di bagian pinggirnya nah disini nah sekarang kita putarkan ke atas ya atau ke bawah juga boleh sambil menekan ALT otomatis ini akan terduplikat oke itu seperti itu itu satu kita sudah punya objeknya lanjut kita pilih yang ini keduanya teman-teman tapi sebelumnya yang bagian abu-abunya kita duplikat dulu dengan kontrol ALT dengan di drag kita hilangkan dengan kontrol 3 nah itu untuk cadangan aja sekarang tinggal kita gunakan shape builder disini ya ada ship M nah dengan shape builder kita bisa membentuk objek-objek tertentu ya dengan mudah jadi kita pilih dulu ini yang pertama di klik aja ini jadi warna putih diganti dulu teman-teman ini putih oke di klik iya sudah putih gunakan lagi shape builder yang ini jangan putih tapi orange teman-teman di klik aja warnanya kita geser ke bawah oke kurang lebih yang ini lalu kita buat lagi kalau yang bagian atasnya itu kita menggunakan warna ungu ya jadi ini karena udah terpotong ya jadi tidak apa-apa tinggal kita pilih aja warna ungu oke yang ini ya oke agak gelap turunkan ke bawah dan tekan oke nah gitu jadi yang luar ini tersudah otomatis terpotong teman-teman oleh shape builder itu sendiri kita delete dulu lanjut kita buat hub tune caranya masih menggunakan ellipse tool di bagian yang ini kita feelnya kasih dulu putih lalu kita edit disini nah ini ada white black teman-teman pilihnya radial aja kita tukarkan jadi warna hitamnya ada di tengah seperti itu oke itu ya kita geser terus diambil bagian tengahnya itu hanya sedikit aja nah kalau sudah seperti ini kita pilih ada effect lalu ada pixel light lalu ada color hub tune nah ini ditambahkan aja teman-teman kira-kira aja ya radiusnya misalkan 50 pixel nah ini jadi hasilnya nanti bagaimana nah ini kalau sudah seperti ini teman-teman masih bisa di custom di bagian gradientnya bisa dilihat perubahannya semakin banyak warna putihnya maka akan semakin banyak juga lingkaran-lingkaran hitamnya ya kalau dirasa sudah cukup teman-teman nah ini kita pilih aja objek lalu ada expand setelah itu silahkan di trace image dipilih aja yang high quality nah disini ada download aja tidak apa-apa kita tekan oke tunggu beberapa saat si ilustrator akan memisahkan objek warna putih dengan warna hitamnya secara otomatis nah jadi hasilnya seperti ini kita expand aja lalu kita isolated ya yang warna putihnya ini bisa dipisahkan teman-teman jadi tinggal kita delete aja bila mana masih ada warna putih kita gunakan disini ayam magic wand kita delete aja nah ini jadi warna hitamnya aja teman-teman nah sekarang kita ganti ini menjadi warna putih tekan huruf D hilangkan outline-nya dan simpan di tengah oke di bagian tengah ini teman-teman kita bisa gunakan di bagian transparan kita tambahkan make mesh seperti itu pilih warna hitamnya lalu tekan huruf L untuk ellipse tool dan gambar teman-teman nah ini ada ya nah kita kelola dulu disesuaikan dulu lingkarannya nah seperti ini dipulkan dulu bahwa isinya itu harus ada di dalam frame lingkaran ini nah kalau sudah pilih disini ada gradient gradientnya fill ya teman-teman nah ini sudah kelihatan oke nah jadi seperti itu jadi warna hitam adalah warna untuk yang hilangnya sedangkan warna putih adalah warna yang timbulnya seperti itu oke kalau sudah kita pilih lagi transparan dan dipilih mode normal lalu kita kurangi atau mungkin bisa disetting lagi disini ada lighten atau juga dipilih ada overlay juga boleh teman-teman nah seperti itu ya cara mengelolaknya kita tekan huruf 2 untuk mengunci lanjut kita gunakan lingkaran kembali seperti ini oke dengan outline-nya kita pilih warnanya adalah warna orange aja teman-teman seperti yang ada di bawah ya kita tambahkan oke kalau dirasa sudah cukup nah ini kita duplikat ctrl c ctrl f nah kita perkecil tukarkan antara fill dengan outline oke lanjut di bagian belakangnya kita geser dulu nah ini yang ini kita kunci dulu ya nah ini harus kelihatan teman-teman pada bagian belakangnya jadi harus kelihatan di halftunnya ya oke ini kita kurangi nah sekarang bagian yang tengah dan warna orange semuanya kita buat gradient kan dulu kita buka kuncinya semuanya ctrl alt 2 nah yang putih maksud saya yang orange ini kita buatkan gradient aja seperti itu oke yang ini juga sama lalu kita nah seperti ini ya tapi tidak terlalu kontras juga teman-teman kita kita tukarkan warnanya biar kelihatan gradient aja di bagian bawah tekan huruf L untuk bagian deskripsi eh maksud saya ellipse toolnya tekan huruf I dan dipilih yang ini ya dipilih keduanya seperti itu lalu tekan shape builder tekan alt lalu dibuang nah ini supaya kelihatan teman-teman kita pilihnya adalah overlay nah seperti itu jadi kelihatan di bagian gradientnya ini bisa kita kasih 0 aja nah ini oleh teman-teman bisa dikelola lagi ya agar warnanya lebih berani lagi atau lebih berbeda lagi ini sama tekan huruf I dipilih ya sudah jadi gradient teman-teman oke terus bagian yang ini kita kasih efek ada stylize ada drop shadow ada preview ya nah ini offsetnya kita kasih 0 aja teman-teman lalu blurnya kita perbesar dan kita tekan oke oke lalu kita perbesar kembali untuk bagian belakangnya kita duplikat ya dari yang ini aja ctrl c ctrl p kita duplikat dulu kita perbesar jangan lupa ditekan shift dan alt ya ini tanpa fill dan outline hanya warna putih aja kita potong teman-teman menggunakan ini ya ada add core dulu silahkan dipilih aja disini lalu gunakan ada direction tool pilih disini ada cutpad teman-teman nah kalau sudah di cutpad kita delete nah ini udah ada ya gunakan tanda minus di tombol keyboard anda oke biar kelihatan kita cek dulu tombol minus nya teman-teman ini kenanya ke belakang ya jadi dipilih dulu nah ini nah jadi seperti itu oke sekarang kita kasih tanda arah panah dengan stroke ya bagian kanannya nah ini kelihatan tinggal kita tambahkan aja misalkan disini tambahkannya 200 teman-teman 200% dari titik kalau yang belakangnya kita kasih ini aja nah ini boleh ini juga sama kita kasih 200 oke seperti itu nah kalau sudah pilih dash line ya nah ini hasilnya teman-teman lanjut lagi yang bagian bawahnya ini kita buat lagi ya nah caranya kita gunakan aja direction tool ya ini dipilih aja kita kasih ctrl c ctrl f nah ini udah ada ya teman-teman ada dua jadi kita isolat dulu nah ini kita cut pad seperti yang tadi ya jadi dibuang aja tanpa fill ya ini gunakan lagi dan kita potong di bagian yang tengahnya aja tambahkan minus oke ini satu lalu ini dua nah yang ini kita buang dengan tanda minus di keyboard anda nah yang ini teman-teman tambahkan lagi tanda plus ya nah ini kan ada ya kalau yang ini kita tambahkan dulu nah sekarang kita putus teman-teman nah seperti itu nah yang ini kita putus belakangnya oke jadi kalau dilihat ada beberapa ya kita naikkan ke atas teman-teman sedikit oke nah ini udah kelihatan seperti yang tadi yang ini kita kasih baseline bagian kiri kita kasih yang ini bagian kanan kita kasih ujungnya ada ekornya teman-teman ekornya nah yang ini oke nah kira-kira seperti itu dan untuk bagian yang ini kita tambahkan aja ketebalannya sebentar tambahkan ketebalannya dengan cara pilih ininya aja nah yang ini supaya lebih mudah jadi kalau menggunakan cara yang ini kita tidak kerepotan ya untuk mengatur atas bawah atau kiri kanan karena tidak ada yang berubah kita expand aja ya objek ada expand fill and stroke nah lanjut yang ini tambahkan tanda plus di keyboard anda ya tambah tekan huruf A ini juga sama tambahkan tanda plus di keyboard anda tekan huruf A oke seperti itu nah sekarang kita buat frame lingkaran teman-teman yang ini kita buat 3 buah frame lingkaran yang pertama dengan warna putih fillnya kita kasih abu-abu aja oke seperti itu ya ini outline-nya kita perbesar teman-teman nah seperti ini lanjut kita drag lalu kita perkecil nah karena ini lingkaran lebih kecil maka outline-nya juga diperkecil lagi kita buat satu lagi kita perkecil lagi oke dan kita kasih outline-nya lebih kecil lagi sepertinya yang ini terlalu besar ini juga sama nah setelah itu kita buat teman-teman ada drop shadow shadow jadi caranya kita seleksi semua juga boleh ada stylize ada drop shadow preview nah seperti itu ini blue-nya terlalu besar oke kalau sudah nah ini jadi setiap ini sudah ada drop shadow-nya kita buang teman-teman kita pisahkan maksud saya objek ada expand appearance sekali lagi objek lagi ada expand lagi nah disini ada notif kalau ini untuk mengexpand bagian tengah yang abu-abunya ya jadi yang abu-abu itu kalau di ungroup klik kanan ungroup ini jadi berpisah teman-teman nah ini ya karena ini digunakan untuk mesh nanti ya lebih mudahnya ctrl shift G beberapa kali ini langsung berpisah ini juga sama ctrl shift G beberapa kali yang berpisah oke kita lanjutkan lagi di bagian harga teman-teman ada diskon kita buat aja lingkaran tekan huruf I dipilih aja yang salah satunya oke kita duplikat ctrl C ctrl F ya kita berkecil dan pilih huruf I pilih yang bawah nah seperti ini ini bisa dikelola oleh teman-teman yang penting antara outline yang di atas itu ada nah seperti itu oke lanjut untuk bagian bawah disini juga ada grade good atau biasanya kalau sekolah ada akreditasinya seperti itu jadi mudahnya caranya seperti ini kita kasih di bagian tengahnya dengan tanda plus seperti ini jadi di klik aja drag ke atas teman-teman tekan huruf I dan dicuri untuk gradientnya nah kalau ini gradientnya kita tambahkan linear aja oke seperti itu seperti ini kurang menjorok dan tinggal di bagian atasnya menggunakan direction tool dibuat lebih tumpul teman-teman nah seperti ini supaya terlihat ada efek kelekukan atau masukkan objek jadi yang ini kita duplikat dulu ctrl c ctrl f nah seperti itu warnanya kita gunakan aja warna oranye yang lebih tua turunkan ke bawah ctrl kurung kurawal kiri nah ini kelihatan ya teman-teman nah kita bisa kasih warna yang lebih gelap lagi nah ini kita supaya keluar caranya jadi yang dikunci dulu nah jadi yang ini ya ambilnya oke jadi dua seperti itu lalu kita gunakan shape builder nah ini kita buang dengan tanda minus nah seperti itu teman-teman oke lanjut lagi ke bagian model ya teman-teman saya akan masukkan modelnya itu dari pexel ya sebagian kita drag aja dulu ini adalah model-modelnya di dalam model ini ada dua ya ada yang jpg dan ada yang png teman-teman kalau yang png ini dimasukkan untuk bagian yang di tengah teman-teman jadi caranya itu ya biar sama kita turunkan dulu ke bawah seperti ini nah sekarang tinggal kita buat mesh teman-teman nah cara buat meshnya yaitu yang ini kunci dulu ctrl 2 nah ini pilih yang di bagian belakang ctrl c ya dua-duanya dilepas kuncinya lalu ctrl f nah yang ini kita naikkan ke atas nah itu harus melebihi dari modelnya karena kita akan dibuatkan mesh ya di klik objek dan yang tadi lalu di klik kanan ada mesh nah seperti itu naikkan ke atas nah jadi seperti ini teman-teman untuk yang lain juga hampir sama percis ya jadi ini lebih mudah sepertinya caranya kita copy kita cut dulu ctrl x pilih yang ini nah ini warna abu ctrl f nah jadi seperti ini ya turunkan ke bawah ctrl shift kurung kurawal kiri sesuaikan angle nya dan kalau sudah kita tinggal di klik kanan make mesh oke tekan escape lakukan hal yang sama ctrl x ctrl f angle nya disesuaikan kalau sesudah sesuai turunkan ke bawah nah klik kanan make clipping mesh tekan escape ini juga sama seperti yang tadi ctrl x tekan warna abu dua kali ctrl f turunkan ke bawah nah pilih dan klik kanan make mesh nah seperti itu jadi mudah aja teman teman lanjut di bagian bawah disini ini kita belum menggunakan deskripsi narasi ya teman teman jadi kita baru membuat layout layout nya aja nah nanti untuk deskripsinya kita bisa buatkan lebih mudah aja kita buat sample aja teman teman nah sekarang kembali lagi kita buat kurpatur tool nah ini satu oke nah ini buat seperti tulisan tulisan load ya awan seperti itu jadi caranya mudah teman teman jadi tinggal seperti ini saja jadi satu kali untuk melengkung dua kali untuk meruncing sekali lagi saya contohkan satu kali untuk melengkung dua kali untuk meruncing nah seperti itu nah ini tinggal di pilih aja dan ditukarkan masukkan aja tulisannya disini misalkan tulisannya ayo gabung nah untuk layout sepertinya sudah tuntas teman teman ya tinggal di bagian atasnya kita tambahkan lagi ini untuk icon sosial media jadi teman teman sendiri tinggal memasukkan layout dari modelnya teman teman maksud saya layout dari tulisannya caranya cara masukkannya mudah sekali saya akan contohkan untuk headline dan deskripsi ya oke kita atur dulu kita perkecil nah disini sebentar ini ada yang tertinggal ya ini kita kunci ctrl 2 oke yang pertama adalah kita fokuskan di bagian sebelah kanan yang ini untuk wallpapernya nanti jadi ditulis aja dulu disini oleh kita misalkan tulisannya bimbingan belajar kita kasih warnanya yaitu orange ya disclaimer ya yang saya tahu di illustrator itu tidak bisa menggunakan gradien pada huruf kecuali sudah menjadi keb atau kita bisa menambahkan di bagian appearance ini brandnya adalah hafsa hafsa aja nah kita perbesar dulu oke case nya kita kasih upper case dan untuk font nya kita kasih akme teman teman ini akme itu dari google font dan untuk bagian ini kita naikkan aja ke atas oke kita kasih line seperti itu dan di bagian bawah ya ini kita kunci nah yang ini teman teman kita perbesarkan akan menjadi headline terus untuk bagian bawahnya kita drag aja dengan alt dan kita pilih ada tipe lalu case dan ada lower nah ini kita kasih aja kalibri teman teman kalibri nya reguler kasih www . habisaaja.com ini maksudnya untuk alamat website nya nah ini kita perkecil aja oke dan perlebar tekan alt dengan kanan dan kita perkecil oke kita tinggal simpan di tengah maksud saya di tengah objek ya bukan di tengah layout di bawah seperti barusan lalu kita nah seperti itu oke itu cara menggunakan teks ya teman teman selebihnya hampir sama saja jadi yang saya sampaikan tinggal dimasukkan saja dengan menggunakan teks tool itu sendiri sebagaimana informasi untuk di bagian sebelah kirinya seperti itu jadi ini ada sekitar dua baris lagi untuk deskripsinya silahkan oleh teman teman kurang lebihnya seperti itu download tekstur nanti tinggal dimasukkan menggunakan mode multiply saja oke itu dulu teman teman terima kasih mohon maaf karena tidak lengkap karena di dalam video ini akan terlalu lama untuk tekstnya saya hanya mencetokkan cara penggunaannya silahkan explore teman teman templatenya ada di link video ini terima kasih salam belajar nasihat channel